Dinas Kesehatan Sumsel masih menunggu kepastian tindak lanjut vaksin COVID-19, termasuk teknis untuk pemberiannya. Terkait hal itu, Dinkes Sumsel sudah memberikan edaran pada pemerintah kabupaten kota untuk melakukan persiapan, seperti fasilitas kesehatan, khusus tempat penyimpanan vaksin, kemudian sasaran kelompok target pemberian vaksin. Vaksin COVID-19 di Sumsel, rencananya tahap awal akan diberikan pada 47.000 orang untuk tenaga kesehatan dengan usia 18 hingga 29 tahun dan pelayanan masyarakat. Untuk pelaksanaan imunisasi COVID-19, memang sampai saat ini kita masih menunggu update lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pelaksanaan imunisasi ini dan hal-hal teknis lainnya yang harus kita siapkan di daerah. Mungkin kalau perkiraan awal tahun 2021 mulai pelaksanaannya. Diperkirakan vaksin COVID-19 akan diberikan ke daerah awal tahun 2021 karena masih dalam tahap 3 uji coba. Terima kasih.